Halo teman-teman memuts, balik lagi sama gue Davin di mewek modifikasi hari ini gue mau ada sedikit project dengan Stefanus gue tunggu agak sorean biar dia bisa rumah gue kebetulan gue juga lagi social distancing jadi gue cari-cari custom diffuser buat mobil gue nah gue udah ketemu modelnya kita akan sedikit ngikutin air flow tapi kita gak gunain bahan yang sama nanti kita lihat ya tapi sebelumnya begini guys jadi Stefanus itu rumahnya dekat banget sama gue dan gue udah bikin bespakatan dengan dia biar kita bareng-bareng gak keluar rumah itu juga untuk gue bisa bikin video membiotifikasi jadi sama-sama aman kita buat videonya tanpa ada gangguan virus corona jadi gue akan sedikit ngikutin desainnya dia tapi menggunakan bahan-bahan yang gue pake sendiri gue akan custom dengan Stefanus ikutin ya nah Stefanus lagi seperti biasanya ngedongkrak apain Nus? ini bagian yang belum tau oh dongkraknya di bagian apa ya Nus? gardan ya? BEM ini bisa dongkrak di bagian gardan ngeliatin depannya dong takutnya ngeliatin member depannya udah selesai dongkrak sama nge-jack sekarang jack standnya udah naik kita udah lama gak liat undergarage gue ada yang skaratan atau enggak gak bikin kardus aman semuanya Nus ya bawahnya aman oke bisa disini nih di mana? lo mau bikin segede apa diffusernya? seperti yang digambar aja oke oke guys jadi sekarang kita mau bikin bentuknya dulu pake kardus jadi ngemal jadi ntar pas lagi bikin pake akril lagi kita gak susah ikutin ya jadi guys kita udah dapet ukurannya potong di doang nih satu lagi kita tinggal masking ke situ nah guys sekarang kita udah jadiin finnya baru sebelah doang gak segini panjang ini ini masih kita ukur kurang lebih ntar ke belakangnya akan nurun lagi jadi makin kecil ini juga kita potong segaris itu kurang lebih nantinya la panela ya coba ukurin ini in situ No no Nih nanti jadi ininya harus Yang ujung Lo harus tambahin pake masking tape dikit Jadi buat tekukannya Tengah gak sih lo? Oke Nah guys Nah ini kita udah Jadiin fin kirinya makanannya Ini belum rapi Karena masih pake kardus Kita ngembal dulu Akriliknya udah ada Tinggal kita potong Kita mau potong dulu Habis ini Kira kira gimana guys Di komen di bawah Oh iya Gue juga meminta komentar dari kalian Karena gue belum pasang pelek Dan gue pake fin kayaknya Sedikit kurang Gue butuh pelek Kira kira ukurannya ring 18 ya Harus 18 Harus 18 biar kayak Bukan racing Kenapa? Bukan racing Apa? Bukan gaya racing Bukan gaya sporty Tapi Racing Racing Terang kita Lagi angkat akriliknya Keluar Kita udah selesai motong Akriliknya Capek juga Ini udah Jadi ukuran Belum pas ukuran sama divisernya kan? Belum Enggak Ini dia banget Gila Ini bisa full mobil gue Enggak tuh Nah kita Mau copotin malnya Dari Mobilnya Terus Kita pasin sama yang kita potong tadi Riborosa Nah ini udah selesai finnya Udah jadi Terus si Stefanos mau coba Masking tape finnya ke base-nya dulu Jadi kita bikin finnya ada 4 Disini Ntar 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 Global masking tape Nah ini kita mau masking tape-in Nih Nih Kurang bapak Satu-satu sabar Nih 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 Lu pegang lo sama gak tuh? Ya udah nih lo bro Iya Lu peganginnya Susah nih Goyeng-goyeng Ini mau liat Pemasangan itunya Kita mau fitting bro Goyeng Marah lagi Ters Saya rako gue Marah 足 ini belokin jangan pegangin aja dikit ini gue mau liat lebih jelas lagi nah guys sekarang gue di mobil sekarang mau beli kopi dulu karena capek banget tadi seharian kita kerja udah berapa jam terus? lupa kita mulai tadi jam 3an sekarang udah jam 8 jam 8, 5 jam berarti kita kerjain tadi sampai jadi itu tadi, untuk kasarnya besok itu udah jadi bahan akrilik ya terakhir jadi yang kalian liat nanti yang udah ada finnya 4 itu itu udah diffuser jadinya tinggal di baut-baut bawang lah nah besok kita mau ngecat jadi kita mau ngecat sambil ngebaut-bautin ya jadi kita jadikan tengahnya dulu terus kiri-kanannya nanti kita baru sambungin lagi kan gitu kan enggak enggak makasih baru kita sambungin lagi nanti kiri-kanannya kita buat tadi udah base sama finnya berarti udah tengah udah tengahnya udah beres nah guys ini akan jadi berpart part nggak cuma 1 part kemungkinan 3 part mungkin 4 ya bisa jadi 4 juga karena pinggirnya lumayan susah bikinnya karena pinggirnya itu kita harus tekuk di akriliknya dan tekuk akrilik itu seperti yang kalian mungkin tau atau nggak tau itu lumayan susah ya dan sorry banget tadi kita agak banyak kepotong prosesi bikinnya karena kita lagi ada kameramen lagi social distancing juga padahal kameramennya tinggal nyesot doang cuman ya ilang gitu orangnya enggak enggak dia juga inilah lagi nganak badan semoga enggak corona aja amin amin amit-amit yaudah yuk turun lu lah yaudah gue mau beli kopi doang deket rumah bentar terus gue mau balik ya ntar lanjut di part 2 oke